Shalom, selamat pagi, sate pagi hari ini bertemakan menjadi kebanggaan Adapun firman Tuhan terambil dua tawarih pasal 15 ayat 7 dan penghutbah pasal 9 ayat 10 dan titus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9 Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi Hasil karya yang dimignati oleh orang banyak biasanya memiliki nilai seni yang tinggi, kontemporer, dan kreatif Baik itu karya tulis, musik, desain grafis, fashion, dan lain sebagainya Akan mendapat pujian dari orang lain bila dianggap bagus, unik, dan menarik Tetapi tidak jarang juga ada hasil karya yang tidak bisa menarik perhatian orang lain Memang penilaian atas sebuah hasil karya setiap orang berbeda-beda, atau bisa disebut relatif Sebab ada yang mengatakan bagus, ada juga yang mengatakan tidak bagus, tergantung siapa yang menilai Namun, bila penilainya bersikap objektif, maka tentu akan diberikan nilai yang pantas Seperti halnya seragam yang digunakan kontingen Indonesia pada saat upacara pembukaan Olimpiade Rio 2016 Awalnya ramai dikritik di media sosial Sebagian besar netizen di tanah air memberikan tanggapan negatif mengenai kostum tersebut Ada yang mengatakan tidak bagus, norak, selera hancur, dan lain sebagainya Bahkan salah satu sutradara Indonesia berkomentar di akun twitternya Desainer kita bukannya banyak yang bagus-bagus ya Ini bungkus permen? Atau apa sih? Juga banyak pengamat mode Indonesia yang mengkritiknya Prima Suci Aryani memang bukan seorang perancang busana dan tidak berlatar belakang di bidang mode Pantas jika hasil karanya ini dianggap tidak berbutuh Tetapi di mata dunia ternyata mengundang decak kagum Seragam dengan warna dasar putih berbentuk jas motif batik dengan kombinasi warna merah untuk lambang geruda ini Meski dicibir di dalam negeri Namun mendapat pujian hingga tersebar secara viral di media sosial Beberapa media asing tak sega menuliskan bahwa kostum Indonesia menjadi kostum terbaik pada pembukaan tersebut Indonesia dipuji sebagai yang paling terlihat megah dalam upacara Pakaian tradisional merah putih mereka yang diyasi penutup kepala emas menyalang menjadi hit secara luas di media sosial Tulis Daily Mail Netizen luar negeri pun juga menyebut kalau kostum karya rancangan Prima Suci Aryani ini menjadi kostum yang paling mengesankan Bahkan jika ada mendali emas untuk kostum terbaik Mereka beranggapan pemenangnya tentu adalah Indonesia Selain itu desainer kenamaan Inggris Daniel Leesmour Mengatakan bahwa desain seragam Indonesia merupakan yang terbaik Terkait dengan penilaian yang objektif Hal ini mengingatkan kita sebagai pemimpin Baik sekuler ataupun rohani Bersikaplah objektif Jangan karena kita tidak suka, pantas Kita tidak mau mengakui kemampuan seseorang dan tidak mau memberikan kepercayaan kepadanya Jangan menilai seseorang dengan standar berpikir kita yang belum tentu akurat dalam memberi penilaian Karena kesalahan kita dalam menilai dapat berujung pada pembunuhan karakter Atau orang tersebut berhenti berkarya Atau berhenti melayani Tuhan karena kita Janganlah menjadi batu sandungan Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Mampukan aku menjadi pribadi yang selalu menilai secara objektif bukan subjektif Sehingga tidak salah dalam menilai sesuatu Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Terimakasinya pada Yesus datang ke dunia Tidakkan melayani Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton